Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada Alhamdulillahirrohbilalamin Kita semua masih diberikan kesehatan yang baik Bagi saudara petani yang dalam keadaan sakit Semoga segera diberikan kesembuhan Agar kembali lagi dapat merawat tanamannya Dengan keadaan yang baik pula Alhamdulillahirrohbilalamin Di kesempatan video kali ini telur Hari ini kembali ke kebun jeruk varietasi madu Dengan usia menjelang ke 4 tahun berjalan telur ya Nah inilah untuk keadaannya Di video kali ini Untuklah hari ini saya akan melakukan penaburan kohe telur Kohe kambing yang merupakan bahan organik telur ya Nah saya campur dengan pupuk sebenarnya Pupuk kimia Tapi dengan doksis yang tidak terlalu banyak telur Seperti biasa yang saya lakukan pemupukan Karena ini sifatnya hanya untuk membuster buahnya saja Sedangkan untuk kohe nya seringkali Itu memang saya berikan pada Satu tahun minimal sekali telur Biasanya saya berikan Dua kali dalam setaur Tapi nanti tergantung Kita lihat keadaan dari tanaman Tanamannya telur ya Nah untuk kohe sendiri Hari ini saya memakai Kohe kambing telur ya Yang sudah dihaluskan Untuk beberapa Di tahun sebelumnya Saya memakai kohe kambing Tapi belum dihaluskan Jadi yang masih berbentuk butiran telur Nah hari ini karena Alhamdulillah Ada teman Mempunyai harga yang cukup terjangkau Jadi saya memakai Kohe yang sudah digiling seperti ini Inilah telur keadaan kebun Untuk saat ini Nah kembali lagi telur Untuk pengaplikasian Kohe atau bahan organik ya Itu sangat penting Tidak hanya bagi tanaman telur Tapi tujuan utamanya adalah Menjaga nutrisi dalam tanah Itu yang pertama Dan yang keduanya adalah Menjaga untuk tanah itu Biar tetap subur Karena setelah setahun lebih ya Kita lakukan Pemupukan Baik itu pemupukan Kimia terutama telur ya Yang akan meninggalkan Beberapa residu Yang bersifat kurang baik Bagi tanah Maka dari itu Salah satu fungsi dari Pemberian bahan organik Itu akan mengembalikan Setidaknya seperti itu telur ya Menjaga untuk Tanah kembali tetap subur Dan yang terpenting Untuk mikroorganisme Di dalam tanah Dan juga beberapa Bakteri baik Itu tetap terjaga Keberadaannya di lahan kita ya Karena kita semua tahu Bahwa Untuk Memengurekan beberapa Unsur Yaitu terutama Pospat dan juga Kalium Diperlukan beberapa Bakteri Terutama bakteri Pengureh Pospat Penambat Pospat Dan juga beberapa Pengureh lainnya telur ya Nah Yang saya lakukan Untuk penamburan Kohei telur ya Biasanya Tidak saya taruh Langsung di Tidak langsung Saya sebar telur Biasanya saya Gunduk Seperti ini Ini Tujuannya apa Yang pertama Agar Suhu Dari Kohei ini Sudah netral Ataupun Terkalo Bahasa sayanya Diangin-anginkan telur ya Sehingga suhunya itu Bisa netral Tidak panas Karena Biasanya Ketika kita langsung Aplikasikan Dari dalam Karung Seperti itu Untuk suhunya itu Akan panas telur Sehingga Kalo Menurut beberapa Pendapat dari senior saya Itu Kurang baik Kalo kita langsung Aplikasikan Apalagi Setelah kita Berikan lubang Seperti ini Ada Pasti ada beberapa Apa namanya Akar yang Terkena telur ya Nah itu sudah wajar telur Tapi nanti Biar tidak terlalu Menjadi masalah Maka Perlu saya Angin-anginkan Seperti ini telur ya Nah ini sudah Suhunya sudah Bagus telur ya Sudah Kena angin-angin Biasanya saya Diamkan ya Tiga hari Atau beberapa hari lah Telur ya Nah Seperti itu Dan mungkin Ada telur-telur Yang bertanya Mas Apakah tidak apa-apa Ketika kita membuat lubang Ataupun tempat Untuk menaruh Pupuk Untuk akar-akar Serabut itu Terpangkas Nah Ada beberapa Yang pendapat Memang sangat sayang telur ya Untuk akar serabut itu Terkena Nah Tapi ada beberapa juga Untuk beberapa Petani senior itu Sengaja melakukan Pembuatan lubang Itu cukup dalam telur Nah Indikasinya apa Yang pertama Katanya Itu bisa Memper Apa Memeremajakan Akar telur ya Nah Ada beberapa Tani yang Ber Apa namanya Berpikiran Seperti itu telur Jadi sebenarnya Tidak masalah telur ya Selama kita yakin Saja sebenarnya telur Nah Untuk saya pribadi Saya menganut yang Yang tipis-tipis Saja telur ya Saya menghindari Beberapa akar Itu terpotong telur Jadi Untuk gundukan Seperti ini Ataupun tempat Untuk membuat Pupuk Itu saya lakukan Secara Hati-hati Agar nanti Akarnya itu Tidak terpotong Terlalu banyak Seperti itu Telur ya Nah Ini adalah Dan mungkin Ada juga Telur yang bertanya Mas Apakah Untuk kohenya Sudah Terfermentasi Ini belum Terfermentasi Telur Maka dari itu Perlu saya Angin-anginkan Seperti ini Nah setelah itu Perlakuan yang akan Saya belikan Setelah Apa namanya Saya Tabur secara Menyeluruh Itu nanti Rencananya Akan saya Kocor lagi Ataupun Akan saya Sepraikan Dengan beberapa Nutrisi tambahan Ya mungkin E4 Dan juga beberapa Asam umat Telur ya Nah Seperti itu Telur Jadi Istilahnya Untuk Saya Dan juga Beberapa Rekan petani Itu Fermentasi Lahar Nah seperti itu Telur ya Nah jadi Insya Allah Untuk Kohenya Akan Bisa Jauh lebih Baik Baik dalam hal Menyuburkan tanah Dan juga Untuk memberikan Nutrisi Ketanaman Kembali lagi Telur ya Mungkin untuk Telur Kemarin Banyak yang Komen Mas Untuk Kohe Itu yang Paling Bagus Itu yang Mana Nah itu Semua Tergantung Selera Telur Untuk Lahan Basah Seperti Punya Saya Ini Saya Lebih Prefer Ataupun Lebih suka Menggunakan Kohe Kambing Telur ya Dan untuk Yang di Lahan Kering Kemarin Saya Lebih suka Menggunakan Kombinasi Untuk yang Pertama Saya menggunakan Kohe Kambing Dan untuk Pemberian yang Kedua Saya campur Dengan Kohe Ayam Yang dicampur Sekam Telur ya Nah Mungkin Mungkin Seperti Itu Telur ya Karena Untuk Lahan Kering Itu Tingkat Airnya Akan Sangat Berkurang Ataupun Sangat Minim Di Musim Kemarau Seperti Ini Nah Salah Satu Dari Fungsi Sekam Itu Akan Tanah Menjadi Gembur Dan Yang Kedua Dia Mampu Menahan Air Telur Nah Sehingga Lebih Cocok Kalau Menurut Pendapat Saya Telur Ya Nah Seperti Itu Memberikan Apa Namanya Memberikan Baik Itu Lahan Basah Ataupun Lahan Kering Dia Menggunakan Kohei Ayam Nah Jadi Semuanya Tergantung Dari Selera Masing-masing Petani Dolor Intinya Setelah Perlakuan Memang Harus Kita Bukan Malah Menjadi Penyakit Dolor Ya Nah Seperti Itu Dolor Ya Nah Inilah Dolor Untuk Keadaannya Nah Setelah Saya Taruh Atau Angin-anginkan Beberapa Hari Untuk Kohenya Hari Ini Saya Tambahkan Pupuk Kimia Dolor Nah Seperti Itu Dolor Rencananya Untuk Secara Apa Namanya Secara Keperluan Itu Saya Ingin Membooster Buah-buah Yang Sudah Separuh Seperti Ini Dolor Ya Sudah Memasuki Masa Pengisian Dan Pembesaran Karena Untuk Beberapa Bulan Biasanya Untuk Buah-buah Yang Berukuran Seperti Ini Kan Istilahnya Di Satu Bulanan Lagi Sudah Siap Kita Petik Dolor Nah Untuk Harga Sendiri Biasanya Di Momen Tertentu Terutama Di Momen Hari Ataupun Bulan Maulid Biasanya Untuk Harga Itu Memasuki Harga Paling Tinggi Karena Yang Pertama Untuk Masa Panen Itu Sudah Lewat Dan Dibantu Lagi Dengan Momen Maulitan Dolor Ya Maulid Nabi Nah Sehingga Untuk Buah-buah Yang Sekiranya Berpotensi Bisa Dipetik Di Satu Bulan Setengahan Itu Akan Mengenai Harga Mahal Maka Dari Itu Untuk Hari Ini Selain Saya Menaruh Kuhi Kambing Ini Saya Booster Lagi Dengan Pupuk Kimia Dolor Jadi Kalau Istilahnya Saya Ini Petani Yang Separuh Separuh Dolor Seperti Itu Tidak Melulu Mengenai Pupuk Kimia Saja Tapi Tetap Kita Sebagai Petani Harus Bejak Dalam Memperlakukan Tanah Karena Tanah Merupakan Faktor Yang Paling Penting Dolor Ya Nah Seperti Itu Nah Untuk Pupuk Yang Saya Gunakan Saya Memakai Campuran Apa Namanya DGW 16 16 Dolor DGW Compact Saya Campur Dengan Yara Booster Dolor Ya Dan Saya Tambahkan Unsur Postpart Yaitu Vertipost Nah Untuk Pemberian Untuk Pemupukan Kali Ini Saya Berikan Yang Biasanya Untuk Lahan Ini Dengan Jumlah Tanaman Kurang Lebih Di 230 Dolor Ya Karena Ada Beberapa Yang Memang Mati Jadi Masih Saya Sulam Seperti Ini Dolor Ya Nah Hari Ini Pada Pempukan Kali Ini Saya Hanya Memberikan Separuh Dolor Ya Tidak Sampai Separuh Sih Sebenarnya Cuma 3 Sampai 4 Genggam Saja Tujuannya Hanya Untuk Membuster Dolor Nah Untuk Kandunganya Sendiri Ini Lebih Ke Unsur Pospat Dan Juga Kalium Karena Fokus Saya Itu Tadi Dolor Kembali Untuk Membuster Buahnya Agar Nanti Pada Saat Harga Ataupun Memasuki Kenaikan Harga Untuk Buah Ataupun Kebun Di Daerah Kebun Saya Ini Sudah Seperti Dolor Nah Seperti Itu Dolor Ya Untuk Perlakuannya Setelah Seperti Ini Dolor Saya Tabur Sedikit Baru Nanti Saya Tutup Dengan Pupuk Dengah Eh Maksudnya Saya Tutup Dengan Kohe Nah Setelah Itu Saya Ratakan Untuk Penaburan Sendiri Kohe Yang Biasanya Saya Taruh Melingkar Hari Ini Saya Ataupun Pada Pengaplikasian Kali Ini Saya Mencoba Untuk Memberikan Satu Bedeng Penuh Seperti Ini Dolor Satu Bedeng Penuh Ini Saya Tutup Kohe Semua Memang Tidak Tebal Tapi Tipis Tipis Saja Dolor Seperti Itu Untuk Satu Karung Ini Saya Pakai Untuk Tiga Tanaman Dolor Satu Karung Ini Untuk Satu Karung Ini Saya Pakai Tiga Tanaman Tapi Ketika Nanti Ada Beberapa Pohon Yang Guah Cukup Lebat Seperti Ini Ataupun Memasak Pemulihannya Cukup Lama Seperti Itu Dolor Saya Berikan Sedikit Lebih Dolor Nah Ini Adalah Kekas Telur Setelah Saya Tabur Kupuk Gimia Baru Saya Tutup Dengan Kue Cukup Tipis Tipis Seperti Ini Seperti Itu Setelah Itu Baru Nanti Setelah Selesai Pekerjaan Semua Baru Rencananya Akan Segera Saya Airi Air Karena Ini Lahan Kering Agar Nanti Pupuk Bisa Terserap Dengan Lebih Baik Lagi Dolor Karena Untuk Cuaca Sendiri Sudah Hampir Satu Bulan Lebih Dolor Tidak Ada Hujan Sehingga Memang Sudah Cukup Sering Kita Lakukan Pengairan Untuk Indikasinya Sudah Mulai Muncul Untuk Tanamannya Dolor Beberapa Daun Tua Sudah Mulai Menggulung Ini Bukan Menggulung Karena Pernyakit Kalau Istilahnya Sudah Mulai Alum Seperti Itu Dolor Demikian Dolor Untuk Beberapa Aplikasi Yang Memang Saya Lakukan Setiap Tahunnya Untuk Pemberian Kohe Mungkin Bisa Disesuaikan Dengan Keadaan Dari Kebun Dolor Masing-masing Tapi Saya Rekomendasikan Untuk Pemberian Kohe Itu Bersifat Wajib Bagi Tanaman Dengan Apa Namanya Dengan Usia Tahunan Seperti Ini Karena Untuk Kohe Selain Sebagai Pemenuhan Nutrisi Bagi Tanaman Dia Akan Bersifat Menyuburkan Tanah Dolor Ataupun Menjaga Tanah Seperti Itu Ya Memang Setidaknya Dengan Kita Berikan Kohe Seperti Ini Untuk Tanah Ataupun Ketersediaan Uncur Hara Dan Yang Terpenting Keberadaan Mikroorganisme Itu Sangat Berperan Penting Bagi Pertumbuhan Tanaman Nah Demikian Dolor Video Kali Ini Tetap Amanah Dan Selalu Ingat Dolor Dolor Bahwa Petani Adalah Profesi Yang Sangat Mulia Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai